Halo selamat malam teman-teman semua malam ini kita akan belajar selama 120 menit untuk mapel pendidikan kewarganegara dan juga matematika tapi karena teman-teman KPA nya masih pada sibuk jadi kita tunggu 10 menitan baru kita nanti akan start kelasnya sementara menunggu saya akan post record nya oke dan saya juga akan menginfokan bahwa kelas sudah dimulai tunggu sebentar ya oke tadi itu saya sudah mengenai menginfokan bahwa kelas sudah dimulai jadi kita tunggu ya oke ini saya sudah tunggu teman-teman KPA nya untuk hadir di kelas hampir 10 menit kita tunggu sebentar lagi nanti kalau belum ada yang hadir kita akan start kelasnya dan saya akan melakukan single teaching jadi teman-teman nanti bisa play record untuk mengikuti ketertinggalannya karena ini senyalnya merah saya akan lock out dulu sebentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah sekitar 10 menit kita tunggu sebentar lagi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke karena waktunya langsung saya start saja kelasnya malam hari ini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti yang sudah saya sampaikan malam hari ini kita akan belajar selama 120 menit untuk mata pelajaran pendidikan keluarga negara dan juga matematika masing-masing 60 menit oke hari ini hari selasa tanggal 18 Juli 2017 untuk 60 menit pertama saya akan mengajak teman-teman untuk belajar pendidikan kewarganegaraan tapi sebelum saya start untuk masuk ke dalam materi mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar ya berdoa saya persilahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk kewarganegaraannya kemarin yang dimaksud dengan pemerintahan pusat ini adalah presiden dan wakil presiden dan juga para menterinya kalau untuk pemerintahan daerah ini yang dimaksud adalah DPRD, DPD dan juga DPRD dan DPD untuk pemerintahan daerah di mana DPRD provinsi ini dipimpin oleh gubernur dan DPRD kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati dan wali kota nah kemarin kita sudah belajar beberapa dan saya akan melanjutkan untuk perbedaan 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 kewajiban dan juga tugas yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kalau untuk pemerintah ini ya pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu mempunyai perbedaan di mana perbedaan tersebut terletak pada kewajiban dan tugas yang dimilikinya di sini ada tugas atau hak dari pemerintah pusat yang pertama menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan yang kedua melimpahkan sebagai urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah dan yang ketiga menugaskan sebagai urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah itu hak dari pemerintahan pusat nah pemerintahan pusat mempunyai tugas untuk melaksanakan hal-hal yang menjadi kewenangannya kewenangannya tadi haknya dan sekarang kewenangannya yang pertama politik luar negeri berkaitan dengan pola hubungan kerjasama yang dibina dengan negara lain yang kedua pertahanan negara ketiga keamanan negara keempat justisi atau penegakan hukum yang kelima moneter dan fiskal berkaitan dengan keuangan negara dan pemukutan pajak dan yang ketiga enam adalah agama itu untuk hak dan wewenang dari pemerintah pusat nah sementara hak dari pemerintah daerah adalah tadi kalau pemerintah pusat tiga ya kalau pemerintah daerah ini ada delapan satu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya sama ya untuk pemerintah daerah dan juga pusat memilih pimpinan daerah mengelola aparatur daerah mengelola kekayaan daerah memungut pajak dan retribusi daerah mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang lain yang secara syah dan yang terakhir adalah mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu adalah hak dari pemerintah daerah sekarang kewajiban atau tugas pemerintah daerah ada 10 yang pertama melindungi masyarakat menjaga persatuan kesatuan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI yang kedua meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang ketiga mengembangkan kehidupan demokrasi keempat mewujudkan keadilan dan pemerataan kelima meningkatkan pelayanan dasar pendidikan keenam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan ketujuh menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dan kedelapan mengembangkan sistem jaminan sosial sembilan menyusun perencanaan dan tata ruang daerah dan yang terakhir mengembangkan sumber daya produktif di daerah oh maaf untuk tugas dan kewajiban dari pemerintah daerah tadi saya ini ya alat tadi saya nyebutkan sepuluh sekarang ini tambahannya berarti lima belas yang ke eh ya yang ke sebelas melestarikan lingkungan hidup dua belas mengelola administrasi kependudukan selanjutnya melestarikan nilai sosial budaya membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya dan yang terakhir kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini ada Mbak Yeti masuk saya sapa dulu selamat malam Mbak Yeti malam juga Mbak apa kabarnya Mbak sehat hari ini halo Mbak Yeti bisa dengar suara saya Alhamdulillah baik ya suara saya disana bagaimana Mbak suaranya oke macet-macet untuk tampilannya bagaimana tampilannya sudah kelihatan karena suaranya macet-macet saya lockout sebentar ya Mbak ya masih muter ya oke saya lockout sebentar oke ini kelas virtual ini live class kita baru loading kita tunggu sebentar oke audio audionya masih loading kita tunggu nah halo Mbak Mbak Yeti bisa dengar suara saya disana Mbak masih macet-macet kah bisa jelas ya untuk tampilannya bagaimana Mbak oke oke nah ini melanjutkan materi kemarin tentang pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sekali lagi untuk pemerintahan pusat yang dimaksud disini adalah presiden dan wakil presiden juga kementerian negara kalau untuk pemerintahan daerah yang dimaksud disini adalah DPRD dan baik itu provinsi maupun kota dan juga DPD ya oke saya lanjutkan oh untuk materi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah disini sudah selesai tapi ada yang ingin saya tambahkan karena disitu itu tidak ada ya untuk pemerintahan pusat ya terlebih dahulu jadi ini ya untuk pemerintahan pusat untuk itu kan dia tadi lembaga yang dituju atau yang dimaksud itu adalah presiden dan wakil presiden dan juga kementerian negara nah untuk kementerian negara ini ini ya teman-teman ya disini saya mengambil contoh dari masa pemerintahan ini ya sekarang yang berlaku yaitu Bapak Joko Widodo dan juga wakil presidennya Bapak Yusuf Kala ya itu untuk menterinya menteri negara yang pertama itu adalah menteri koordinator 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 dimana menteri koordinator ini terbagi menjadi empat menteri ya yang pertama itu adalah menteri koordinator di bidang politik politik hukum dan keamanan nah yang kedua itu adalah menteri koordinator di bidang perekonomian yang ketiga itu menteri koordinator di bidang kemaritiman dan sumber daya alam dan yang keempat itu adalah menteri koordinator di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan nah ini adalah menteri ya jadi menteri kementerian negara jadi sekali lagi presiden itu membentuk kabinet ya kabinet pemerintahan yang terdiri dari para menteri ya dan itu ditunjuk oleh presiden ditunjuk dan diangkat dan juga diperhentikan oleh presiden ya jadi menteri ini bertanggung jawab kepada presiden pada masa pemerintahan Joko Widodo kementerian negara ini dibagi menjadi 4 ya menteri koordinator ya yang dibagi menjadi 4 bidang ada politik hukum keamanan perekonomian kemaritiman dan juga sumber daya alam dan penggunaan manusia dan juga maaf ya pembangunan manusia dan juga kebudayaan kemudian ada Menteri Kabinet Kerja ya yang kedua itu Menteri Kabinet Kerja ini Menteri Kabinet Kerja ini ada banyak sekali beberapa diantaranya ada Menteri Sekretaris Negara Menteri Dalam Negeri Menteri Luar Negeri Menteri Pertahanan dan seterusnya nah terus ada Menteri Maaf Pejabat Setingkat Menteri nah yang ketiga adalah Pejabat Setingkat Menteri Siapa sih Pejabat yang setingkat Menteri itu ada 4 ya ada Jaksa Agung ada Panglima Tentara Nasional Indonesia Indonesia terus ada Kepala Kepolisian Negara RI Kepala Kepolisian Negara RI Maaf RI dan Kepala Staff Kepresidenan Oke itu untuk pejabat setingkat Menteri dan yang keempat itu Kementerian Negara terdiri dari Wakil Menteri Wakil Menteri ini adalah susunan Kabinet para Menteri pada masa pemerintahan Jokowi dan Bapak Yusuf Kalah Oke untuk pemerintahan daerah ya ini adalah wujud dari pelaksanaan desentralisasi dimana difokuskan pada setiap daerah ya dari pemerintahan pusat menjadi pemerintahan tingkat provinsi kemudian pemerintahan tingkat kota dan juga kabupaten terus difokuskan lagi tujuannya tadi ada untuk pemerataan fasilitas fasilitas dan lain sebagainya ada yang ditanyakan Mbak untuk ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah Oh tidak ada ya kalau tidak ada saya lanjutkan oke oke kita coba untuk mengerjakan ini ya yang pertama sistem penyelenggaraan negara disebut juga A sistem politik B sistem pemilihan C sistem produksi dan D sistem pemerintahan gambarnya sudah kelihatan Mbak sudah kelihatan belum untuk ini latihan bab 2 udah yang mana apakah A B C D untuk nomor 1 sistem penyelenggaraan negara disebut juga sistem politik oke ya sistem penyelenggaraan negara di sini ya yang dimaksud adalah jadi suatu negara ya dia itu dijalankan oleh ini lembaga-lembaganya jadi sistemnya di sini bukan sistem politik tapi sistem pemerintahan karena yang menjalankan ya menjalankan sebuah negara diselenggarakan itu namanya sistem pemerintahan ya jadi sistem penyelenggaraan negara disebut juga sistem pemerintahan yang kedua kita coba lagi selain mempunyai rakyat dan wilayah setiap negara harus mempunyai jadi kemarin syarat suatu pemerintahan ya suatu wilayah suatu rakyat dia dapat disebut oleh negara syaratnya apa saja kemarin sudah saya sebutkan sedikit apakah A. hukum dasar tertulis B. negara pelindung C. pemerintah yang berdaulat D. pemerintah daerah yang mana mbak kemarin yang D. pemerintah daerah hmm ayo syarat suatu sebentar saya bukakan disini tidak ada ya saya tambahkan ini disini tidak ada di buku paketnya saya tambahkan disini dari sini tunggu sebentar saya buka materinya peranan nah disini tidak ada saya tambahkan disini ya oke kita belajar tentang negara oke apa sih yang disebut dengan negara itu nah negara ya negara negara adalah suatu organisasi 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 yang di dalamnya di dalamnya terdapat terdapat rakyat wilayah permanen dan pemerintahan yang sah nah seperti negara kita ya Indonesia apakah disitu ada rakyat ada ya termasuk kita ini termasuk namanya rakyat ya teman-teman ya wilayah yang permanen jelas sekali wilayah kita sudah permanen dari Sabang sampai Merauke ya dan juga pemerintahan yang sah nah tadi ada presiden wakil presiden nah terus ada menteri ada DPR DPRD terus MPR DPD terus BPK dan lain sebagainya nah itu adalah lembaga-lembaga yang menjalankan sistem pemerintahan suatu negara ya jadi Indonesia kita ini sudah bisa disebut sebagai negara karena disini dia sudah memenuhi persaratannya ya ada yang ditanyakan mbak untuk negara nah kalau untuk arti luasnya secara artinya secara luas negara secara luas ya secara luas pengertian negara adalah sosial masyarakat masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama kepentingan bersama ya jadi selain merupakan suatu organisasi yang di dalamnya ada rakyat wilayah dan juga pemerintahan yang berdaurat atau syah secara luas negara juga memiliki pengertian sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama nah fungsinya fungsi dan tujuan negara itu apa sih nah fungsi dan tujuan negara itu adalah untuk mengatur kehidupan yang ada dalam negara untuk mencapai tujuan negara ya jadi fungsi atau tugas negara ya itu adalah untuk mengatur kehidupan yang ada dalam negara untuk mencapai tujuan negara nah fungsi negara ya ini tadi kan untuk mengatur kehidupan ini tulisannya mengatur kehidupan yang ada di dalam negara untuk mencapai tujuan negara apa sih tujuannya nah tujuannya disini adalah untuk menjaga ketertiban dan masyarakat selain itu mengusahakan kesejahteraan rakyat kesejahteraan rakyat terus membentuk pertahanan ini sangat penting ya pertahanan supaya negara kita tidak dijajah oleh negara lain dan menegakkan keadilan nah fungsi dan tujuan negara itu adalah untuk mengatur kehidupan yang ada di dalamnya supaya mencapai apa yang dicita-citakan dan menjadi tujuan negara apa sih cita-citanya yaitu menjaga ketertiban masyarakat mengusahakan kesejahteraan rakyat semua lapisan masyarakat membentuk pertahanan dan juga menegakkan keadilan nah itu pengertian dan juga fungsi nah ini ada selanjutnya adalah unsur-unsur negara namanya juga unsur ya teman-teman oh sebentar unsur-unsur negara namanya juga unsur ya dia yang membentuk nah sebagai contoh teman-teman mau masak shop ya masak shop di situ bahan-bahannya itu ada air sayuran ayam sebagai contoh dan juga bumbu nah air sayuran ayam dan bumbu ini merupakan unsur pembuat shop jika salah satunya tidak ada apakah bisa disebut dengan shop sebagai contoh tidak ada air ya hanya ayam sayuran bumbu apakah bisa disebut dengan shop shop untuk tidak bisa ya nah sama ini adalah syarat ya suatu organisasi tadi dapat disebut dengan negara apa saja sih unsurnya yang pertama tadi sedikit kita sudah singgung yaitu rakyat ya syarat yang pertama itu rakyat nah rakyat ini siapa rakyat itu adalah orang yang mendiami mendiami wilayah suatu negara nah seperti kita ya teman-teman yang ada di Indonesia kita ini termasuk rakyat Indonesia ya kenapa karena kita adalah orang yang mendiami wilayah yang ada di negara ini makanya kita juga disebut dengan rakyat nah rakyat ini merupakan unsur terpenting dalam terbentuknya negara ya teman-teman ya kenapa karena rakyat yang mendirikan dan membentuk suatu negara tanpa adanya rakyat coba bayangkan Indonesia ini tidak ada rakyatnya apakah sistem pemerintah hanya berjalan apakah negara ini bisa terbentuk jelas tidak jadi rakyat ini merupakan unsur terpenting nah rakyat ya teman-teman ya rakyat ini dibagi menjadi dua menjadi dua yang pertama itu adalah penduduk 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 dan yang kedua itu adalah bukan penduduk ya oke kita bahas untuk yang penduduk terlebih dahulu penduduk ini ya ingat ya rakyat itu orang yang mendikami suatu wilayah dibagi menjadi dua penduduk dan bukan penduduk jadi kalau penduduk itu adalah semua orang yang tinggal dan menetap menetap dalam suatu wilayah ya jadi semua orang yang tinggal dan menetap dalam suatu wilayah ini adalah penduduk sebagai contoh seperti saya saya tinggal di Jepara dan saya juga menetap di Jepara makanya saya disebut dengan penduduk kota Jepara seperti itu nah tadi ya namanya juga dia tinggal di situ menetap di situ jadi penduduk ini teman-teman lahir secara temurun-temurun dan besar di suatu wilayah negara jadi dia lahir di situ tumbuh di situ besar di situ seperti saya ya saya lahir di Indonesia saya tumbuh besar di Indonesia saya juga tinggal di Indonesia makanya saya disebut dengan penduduk Indonesia nah kalau bukan penduduk ya bukan penduduk itu adalah orang yang hanya tinggal sementara di suatu negara contohnya contohnya orang yang hanya tinggal sementara di suatu negara ini adalah turis manca negara yang berkunjung ke Indonesia ya jadi tadi itu rakyat dibagi dua jadi dia mendiami suatu negara ya nah bukan penduduk ini juga mendiami negara kita tetapi dia tidak menetap ini menetap dan ini hanya sementara itu bedanya untuk rakyat ada yang ditanyakan mbak oke saya lanjutkan kalau tidak ada yang ditanyakan nah untuk penduduk itu sendiri ya teman-teman ya penduduk ini juga dibagi menjadi dua dibagi menjadi dua yang pertama itu adalah warga negara 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 dan yang kedua itu adalah orang asing nah masih dibagi lagi ya jadi penduduk itu masih dibagi lagi menjadi dua warga negara dan juga orang asing nah untuk warga negara ini adalah semua orang yang menurut undang-undang diakui sebagai warga negara diakui sebagai warga negara menurut undang-undang nah sementara untuk orang asing ya saya tambahkan dulu besarnya untuk orang asing ini yang dimaksud itu warga asing ya itu adalah orang yang mendapatkan izin tinggal di suatu negara ya orang orang yang mendapatkan izin tinggal di suatu negara nah orang yang mendapatkan izin tinggal ini bukan duta besar jadi juta besar ini perwakilan ya konsul ini juga perwakilan dan konsuler ya teman-teman ya jadi sebagai contoh ini A warga Indonesia menikah ya dengan B orang Amerika contohnya nah A dan B ini menetap dan tinggal di Indonesia nah B ini ya dia kan memiliki izin ya karena dia bukan warga negara Indonesia jadi dia harus memiliki izin untuk tinggal di Indonesia nah maksudnya untuk orang asing itu seperti itu tapi dia tinggal dalam waktu yang lama atau menetap tidak sementara oke bisa diterima mbak bisa diterima mbak bisa diterima mbak untuk ini rakyat penduduk bukan penduduk warga negara dan orang asing oke nah itu syarat yang pertama negara nah sekarang syarat yang kedua syarat yang kedua dari negara adalah wilayah maaf wilayah syarat yang kedua ini B ya nah wilayah ini ya teman-teman ya merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat penyelenggaraan 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 pemerintahan yang sah atau berdaulat jadi wilayah ini tempat tinggal rakyat rakyat ya dan juga tempat menyelenggarakan pemerintahan itu wilayah syarat yang kedua dari terbentuknya suatu negara atau unsur-unsur negara nah teman-teman namanya wilayah itu pasti ada batasnya ya jadi itu akan membedakan oh ini wilayah Indonesia seperti halnya pulau Kalimantan ya itu kan kalau bagian atasnya itu ada negara Malaysia berbatasan dengan Malaysia Timur nah itu ada batasnya sebagai penunjuk oh ini wilayah Indonesia oh itu sudah masuk wilayah Malaysia nah batas-batas itu tadi ya teman-teman ya itu bisa berupa bentang alam dan juga bisa berupa batas buatan ya jadi wilayah ini ini bisa berupa 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 daratan lautan dan udara nah wilayah mempunyai batas baik alami ini ditingkat sendiri ya dan juga buatan iya kan kalau dilihat dari petanya sebentar saya gambarkan ya ini pulau Sumatera Sumatera ya di sini ada Kalimantan oh Kalimantannya jelek sekali agak saja Kalimantannya sesuai ya mbak ya nah di sini ada batasnya nah eh maaf ini Sumatera ya salah 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 ini Sumatera nah di sini ini ada yang menjorok di sini ya nah di sini mbak kita lihat di Kalimantan Timur ini ya yang mbak yaitu sebutkan Sarawak ini kan berbatasan dengan Kalimantan nah mereka ini memiliki adat istiadat yang hampir sama ya nah sementara yang di yang Malaysia Barat ini dia berdekatan dengan Sumatera Sumatera jadi mereka juga memiliki adat istiadat yang hampir sama terutama bahasanya sama-sama Melayu ya kalau orang daerah Sumatera Utara itu kan dia berbahasa Melayu kalau adat Minang eh daya di negeri sembilan banyak negeri sembilan negeri sembilan itu apa mbak saya baru tahu negeri sembilan ini gambarnya saya hapus ya untuk melanjutkan materi oh negeri sembilan itu istilah untuk Malaysia ya karena dia berbatasan dekat sekali mbak hanya berjarak naik kapal itu 2 jam kalau tidak 3 jam dari Batam untuk menuju Malaysia Singapura itu dari Indonesia oke nah untuk batasnya tadi kan untuk membedakan itu wilayah Indonesia itu wilayah Singapura itu Malaysia ya ada batas-batasnya nah batasnya ini ada yang alami ada juga yang buatan nah untuk batas alami ya untuk batas alami jadi karena alam itu bisa berupa bentang alam seperti sungai ini terus danau pegunungan lembah laut ya ini untuk batas yang alami nah kalau untuk yang buatan buatan ini berarti dibentuk oleh manusia batas ini bisa berupa tembok atau pagar terus pagar kawat berbersih maaf pagar kawat berduri berduri seperti kalau kita lihat di film-film action gitu ya ada batas negaranya itu dikelilingi oleh tembok pagar atau pagar kawat juga ada durinya kadang ada yang dialeri listrik ya nah juga bisa patok nah selain itu oh kalau di korea cuma garis 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 seperti apa itu mbak seperti garis biasa gitu batas negaranya hanya seperti garis biasa cuma apa ya kayak apa ya kalau kita main ini punya aku di garis di tengah gitu oh cuma seperti itu kalau kalau di Indonesia antara Malaysia itu batasnya ini ya jadi ada pegunungannya jadi kayak jalan raya seperti itu nah ini kan kalau batas-batas nah ada juga batas pasti ya batas pasti jadi itu nah seperti kita mengenal astronomis ya astronomis jadi itu batas pastinya berdasarkan berdasarkan garis lintang dan bujur hmm jadi perbatasannya ini ya hanya berupa garis putih kayak jalan raya ya hmm seperti itu nah itu juga nah kalau garis putih seperti jalan raya ini berarti batas wilayahnya ini buatan apa alami mbak kalau seperti itu berupa garis putih seperti jalan raya batas negaranya itu berarti termasuk jenis batas wilayah alami atau buatan oke itu termasuk jenis buatan kita lanjut lagi syarat yang ketiga terbentuknya negara ya atau unsurnya yang ketiga itu adalah iya saya mereka sering perang perebutan wilayah ya jadi sama-sama Korea tetapi saling ini memata-matai satu sama lain nah saya lanjutkan ke unsur-unsur negara ya mbak ya yang ketiga adalah pemerintahan yang sah atau berdaulat ini adalah syarat yang ketiga nah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi kalau melangkah melewati batas itu alarmnya langsung bunyi wow langsung menjadi buron ya mbak ya kalau seperti itu disana ya kan kalau setahu ini ya kalau nggak salah kita juga tidak bisa mengekspos gambar dengan maksudnya wilayah di wilayah korea selatan ya apa korea utara itu yang ini itu nggak boleh expose gambar sesuka hati jadi asal foto di expose gitu kita tidak boleh pakai kamera ya diawasin disana untuk penggunaan kamera sangat ketat sekali ya mbak ya jadi seperti terancam ya jadi disana itu tidak sebahagia seperti drama-drama korea kalau di drama-drama korea itu kan enak banget gitu tapi faktanya mencekam ya disana menakutkan oke saya lanjutkan ke syarat ya nah yang dimaksud dengan pemerintahan yang berdaulat atau sah itu adalah oh ini kok tidak mau diketik sebentar itu disini yang dimaksud adalah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat korea selatan losu yang ada opanya hahaha oleh rakyat oh iya kalau di drama-drama itu kan kayaknya tempatnya itu damai enak sekali tetapi sepertinya sangat pencekam sekali hahaha tidak sesuai dengan drama oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi tertinggi nah om kalau di korea selatan bebas ya nah oke kita lanjut ke sini ya mbak ya syarat yang ketiga itu adalah pemerintahan yang syah atau berdaulat jadi kalau sudah ada rakyat sudah ada wilayah tetapi tidak ada pemerintahan seperti adanya presiden wakil presiden MPR DPR BPK MA dan teman-temannya itu ya wilayah dan rakyat itu belum bisa dikatakan negara jadi dia harus memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat nah dari mana dapatnya pemerintahan yang sah itu pemerintahan itu dibentuk oleh rakyat dimana rakyat ini memiliki kekuasaan tertinggi kalau di Indonesia sistem pemerintahannya menganut sistem demokrasi dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi begitu ya jadi pemerintahan yang sah ini harus dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia serta pemerintahan negara lain jadi negara lain harus menghormati sistem pemerintahan kita nah saya lanjutkan untuk syarat negara yang ke empat itu adalah pengakuan dari negara lain negara lain jadi kalau sudah ada rakyat sudah ada wilayahnya rakyat yang mendikami wilayah sudah ada sistem pemerintahannya sudah ada pemerintahannya semua sudah lengkap nah yang terakhir itu adalah pengakuan dari negara lain jadi negara kita ini diakui keberadaannya kemerdekaannya nah apabila negara merdeka itu tidak diakui oleh negara lain maka negara tersebut akan sulit menjalin hubungan dengan negara lain jadi negara kita akan terisolasi ya kita tidak bisa menjalin kerjasama dengan negara negara lain karena kemerdekaan kita keberadaan kita ini tidak diakui makanya organisasi tadi yang sudah ada wilayah sudah ada rakyat dan juga pemerintahan memerlukan pengakuan dari negara lain ya nah pengakuan ini ya teman-teman ya ada dua ada dua sifat yang pertama itu adalah de facto yang kedua adalah de jure nah apa sih pengakuan de facto dan juga de jure ini nah de facto ini maksudnya adalah pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka jadi pengakuan pengakuan saya tambahkan ya secara resmi pengakuan secara resmi ini kenyataan adanya negara merdeka nah pengakuan secara resmi ini itu seperti Indonesia dia mengumumkan proklamasi melalui berbagai banyak media nah akhirnya negara lain yang menjajah kita mengakui bahwa negara kita ini sudah merdeka nah ini salah satu contoh dari pengakuan de facto jadi diakui secara resmi melalui undang-undang melalui hukum jadi tidak hanya saya merdeka tidak hanya seperti itu tetapi dia ada bukti-buktinya bahwa negara kita ini sudah merdeka sementara kalau di jure oh maaf ya saya ini kebalik ya teman-teman saya kebalik memberikan pengertiannya kalau di jure saya tulis dulu ini berdasarkan hukum oleh negara lain sehingga terjadi hubungan ekonomi sosial bodaya dan diplomatik nah ini yang tadi saya sebutkan ada pengakuan secara resmi ada undang-undang ada hukum itu adalah pengakuan secara de jure kalau de facto ini secara resmi tetapi hanya sekedar ya saya mengakui bahwa kamu merdeka hanya seperti itu bisa membedakan antara de facto dengan de jure kalau ini itu ada bukti fisiknya berupa hukum dan undang-undang kalau ini hanya sekedar mengakui ya saya mengakui kamu adalah negara merdeka seperti itu tapi pengakuannya itu resmi bisa bisa membedakan antara de facto dengan de jure pacuannya adalah kalau de jure berdasarkan hukum dan undang-undang halo Mbak Yati oke nah itu tentang negara sekali lagi negara syaratnya jadi terbentuknya negara itu ada rakyat wilayah pemerintahan yang sah atau berdaulat dan juga pengakuan dari negara lain kita lanjut ke sini ke oke manakah masih loading tunggu sebentar ini loadingnya lama sekali saya lockout sebentar ya Mbak ya nah sudah kelihatan oke audionya masih loading kita tunggu dulu halo Mbak Yati kelihatan untuk latihan soalnya tadi sudah kelihatan gak Mbak di Mbak Yati oke oh kelihatan ya berarti kita coba kerjakan untuk nomor 2 sudah tahu ya selain mempunyai rakyat dan wilayah setiap negara juga harus mempunyai hukum dasar tertulis negara pelindung pemerintah yang berdaulat atau pemerintahan maaf pemerintah daerah kira-kira yang mana ini Mbak tadi kita sudah belajar jadi unsur-unsurnya kira-kira sudah ada rakyat wilayah apalagi di situ yang kurang A, B, C, D ya yang C yaitu pemerintah yang berdaulat oke kita lanjutkan ke nomor 3 pemilihan umum merupakan sarana untuk A menetapkan peraturan perundang-undangan B mewujudkan kedaulatan rakyat C menciptakan pemerintah yang sewenang-wenang D menetapkan undang-undang dasar yang manakah Mbak? jadi pemilihan umum pemilu yang manakah? boleh dicoba jadi pemilu karena negara kita itu negara demokrasi jadi kekuasaan tertinggi ini dipegang oleh rakyat nah sebagai bentuk ya pelaksanaannya ini kekuasaan tertinggi oleh rakyat makanya diadakan pemilu nah yang tepat itu adalah mewujudkan kedaulatan rakyat menetapkan undang-undang dasar itu tidak perlu dilakukan pemilu ya karena undang-undang dasar ini di siapa kemarin? yang menetapkan menetapkan dan merubah undang-undang dasar siapa yang memiliki hak lembaga negara yang memiliki hak untuk menetapkan dan merubah undang-undang dasar? masih ingatkah Mbak? nah ayo tugas siapa? tugas siapa yang dapat menetapkan undang-undang? itu adalah tugas dari MPR jadi untuk menetapkan undang-undang itu tidak perlu dilakukan pemilu nah karena itu adalah tugas dari MPR MPR ini memang dipilih melalui pemilu tetapi pemilu itu sendiri merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai wujud dari pelaksanaan bahwa negara kita adalah negara demokrasi dimana kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat ya bisa diterima mbak yeti bisa diterima oke kita lanjutkan sampai nomor 5 ya pada pemerintahan demokratis pemilihan umum merupakan suatu A pesta demokrasi rakyat B kepentingan penguasa C keinginan partai politik D ketetapan pemerintah yang manakah oke jelas sekali ya oke yang terakhir nomor 5 berikut ini merupakan tujuan pemilihan umum kecuali A melaksanakan kedaulatan rakyat B sebagai perwujudan hak partai politik D untuk memilih wakil-wakil rakyat D menjamin kesinambungan pembangunan nasional yang mana jangan lupa kecuali berarti yang salah bukan tujuan pemilu yang manakah yang A hmm ayo coba dibaca lebih teliti ya berikut ini merupakan tujuan pemilu kecuali kalau ada kecuali ini berarti bukan tujuan pemilu melaksanakan kedaulatan rakyat apakah ini tujuan pemilu ya betul ini tujuan pemilu oh diganti D coba kita menjamin kesinambungan pembangunan nasional ini juga termasuk tujuan pemilu nah kalau pemilu itu kan memilih wakil-wakil kita untuk memimpin di atau menduduki kursi ini ya kursi jabatan itu tadi yang mewakili aspirasi kita nah tujuannya apa untuk terus seperti gini aja lah saya ngambil presiden presiden masa jabatnya masa jabatannya selesai dia akan memiliki program nah setelah masa jabatannya selesai ini kan perlu orang yang melanjutkan programnya untuk membangun ini ya untuk membangun memimpin Indonesia ya mensejahterakan rakyat nah harus ada orang yang melanjutkan nah makanya diadakan pemilu dipilih lagi supaya ada orang yang melanjutkan nah terus seperti itu ada yang melanjutkan terus 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 ada yang melanjutkan nah itu yang disebut dengan kesinambungan berarti yang di ini termasuk tujuan dari pemilu nah tadi ya sekarang tinggal sebagai perwujudan hak partai politik dan untuk memilih wakil rakyat nah memilih wakil rakyat ini juga tepat jadi kita memilih anggota MPR ya anggota DPR presiden DPD DPRD nah mereka itu adalah wakil kita yang menampung seluruh aspirasi kita pendapat kita ya jadi tujuannya apa balik lagi ke rakyat ke kita sendiri yaitu untuk kesejahterahan diri kita sebagai rakyat Indonesia ya najel berarti jawabannya yang tepat adalah yang B disini yang bukan berarti ini bukan tujuan dari pemilu bisa diterima untuk nomor 5 Mbak Yeti bisa diterima Mbak oke karena waktunya ya saya tutup untuk pertemuan keluarga negaraan terima kasih banyak dan kita lanjutkan ke matematika oke sebentar saya close record nya dulu selamat menikmati